Pemerintah daerah Kayong Utara melalui Dinas Perdagangan melaksanakan operasi pasar bahan-bangan pokok di Pasar Daerah Kejabatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Operasi pasar tersebut dalam rangka pengendalian inflasi daerah tahun 2022. Pada operasi pasar ini telah disiapkan paket sembako bagian kebutuhan masyarakat di daerah ini. Dalam kegiatan ini pun memberikan mandat kepada Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kayong Utara, serta kerjasama Dinas Pertanian dan Pangan Kayong Utara bersama Perumpulok Kanca Ketapang. Informasi lengkap akan disampaikan oleh reporter Tribun Pontiadat, Rekan Jovi Lasta. Silahkan laporannya, Rekan Jovi. Siap, terima kasih Rekan Yusina. Bisa saya sampaikan bahwa beberapa waktu lalu telah dilaksanakan terkait dengan operasi pasar bahan-bahan pangan pokok seperti itu. Oleh pemerintah Kabupaten Kayong Utara melalui Dinas Perdagangan itu, Dinas Disperindakop, Dinas Perdagangan, dan juga kerjasama antara Dinas Pertanian dan Perumbulok, Kantor Cabang Ketapang. Nah ini dalam rangka untuk pengendalian inflasi dan juga terkait dengan kenaikan harga BBM seperti itu di tahun 2022 ini. Jadi pemerintah Kabupaten Kayong Utara melakukan langkah untuk melaksanakan operasi pasar bahan-bangan murah yang terjangkau oleh masyarakat Kabupaten Kayong Utara. Nah untuk terlaksana beberapa waktu lalu itu di Kecamatan Sukadana. Nah sebelumnya ini telah dilakukan di beberapa kecamatan, di enam kecamatan ya di Kabupaten Kayong Utara. Nah yang pertama itu di daerah Pulau Maya, di Kecamatan Pulau Maya, di Kecamatan Kepulauan Karimata, Seponti, Teluk Batang, Simpang Hilir, dan terakhir di Kecamatan Sukadana, tepatnya di pusat Kabupaten Kayong Utara. Nah itu diperkirakan sekitar 10 ribu paket yang disebarkan oleh pihak Desperindakop bersama instansi terkait dan OPD terkait dan pihak lainnya dalam melakukan operasi pasar murah bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Nah untuk harganya sendiri ini, ini untuk satu paket yang disalurkan di pasar daerah di Kecamatan Sukadana yang beberapa waktu lalu itu, ini satu paket ini ada 2 kilo gula, 2 bungkus minyak goreng, 1 bungkus tepung segitiga biru, mie 5 bungkus seperti itu. Nah harganya itu sekitar 56 ribu seperti itu untuk satu paketnya. Nah itu dari Dinas Desperindakop Kabupaten Kayong Utara. Nah selain itu juga ada dari Dinas Pertanian dan Pangan kerjasama dengan Perumbulo Kanca Ketapang yaitu untuk paket satu bungkus ini, beras dan juga ini satu kerat telur seperti itu. Nah tentunya ini untuk mendapatkan kuponnya itu, untuk mendapatkan bahan pangan pokoknya itu dari membawa KK seperti itu, petokopi KK atau KTP. Oke, nah tentunya ditukarkan baik masyarakat untuk mendapatkan bahan pangan pokok yang terjangkau. Nah tentunya dalam pengendalian inflasi dan juga ini terkait dengan dampak kenaikan harga BBM terkhusus di Kabupaten Kayong Utara ataupun di Provinsi Kalimantan Barat. Nah dari pernyataan dari Kepala Desperindakop UKM Kayong Utara yaitu Bapak Miknopianto beliau menyampaikan bahwa berharap semoga bahan pangan pokok ini dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya di wilayah enam kecamatan ini ya. Karena kan di Kabupaten Kayong Utara ini merupakan daerah kepulauan seperti itu. Nah tentunya ini masyarakat tentunya sangat membutuhkan bahan pokok terutama baik itu gula, minyak goreng, beras, dan lain sebagainya. Tentunya ini kebutuhan sehari-hari, kebutuhan bahan pokok oleh masyarakat. Kembali rekan Yusbina. Baik, terima kasih atas laporannya Rekanjo Vilasta dari Tribun Pontianak. Selamat bertugas kembali.